Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayi Ope dalam program kita, program Ketekese Katolik yang akan membahas dan mendalami iman kita, iman katolik. Beberapa minggu ke depan kita akan memasuki bekan suci dan secara khusus merayakan tri hari suci. Sebagai bentuk persiapan saya akan mencoba mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk mendalami kisah Sengsara Tuhan Yesus Kristus. Jadi beberapa kata-kata ke depan kita akan memberikan perhatian kepada dan juga mendalami berbagai episode dari kisah Sengsara Yesus. Kisah Sengsara Tuhan Yesus dimulai dengan sebuah episode yang dikenal dengan nama Sakratul Maut di Taman Getsemani. Setelah perjamuan terakhirnya bersama para rasul, Yesus pergi bersama para muridnya ke Bukit Zaitun di sebelah timur kota Yerusalem. Dan bersama Petrus, Yohanes dan Jakobus masuk ke dalam sebuah taman bernama Getsemani. Dimana Yesus berdoa kepada Bapaknya sebelum dia dikianati dan ditangkap. Episode ini ditulis secara detail oleh tiga Injil sinoptik. Matius 26, 4246, Markus 14, 3242, Lukas 22, 3946 dan secara singkat disebutkan oleh Yohanes di bab 18 ayat 1 dan seterusnya. Taman ini kemungkinan terletak di kaki Bukit Zaitun. Dan Lukas menyebutkan bahwa tempat ini menjadi tempat yang biasa dikunjungi oleh Yesus dan para muridnya. Lukas 21, 37. Kata Getsemani kemungkinan besar berasal dari bahasa Ibrani Getsemane yang berarti tempat pemerasan minyak zaitun atau oil press. Apa yang sebenarnya terjadi di taman ini dan kenapa Yesus memilih tempat ini sebagai tempat dia berdoa dan akhirnya ditangkap. Kehadiran Yesus di sebuah taman sebelum dia meneritang sengsara dan wafat tidak bisa lepas dari nubuat-nubuat perjanjian lama yang Yesus akan penuhi. Dalam perjanjian lama ada beberapa referensi yang merujuk pada Bukit Zaitun. Salah satu yang cukup menonjol adalah dari Nabi Zakaria, bat 14 ayat 3-4. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Yesus memenuhi nubuat ini karena dia berada di taman Getsemani di kaki Bukit Zaitun untuk menghadapi pertempuran terakhirnya. Dan dia melawan musuh terbesar dari umat manusia yakni setan dan bala tentaranya. Tidak heran jika dalam Inji Lukas Yesus selalu mengingatkan para muridnya di taman Getsemani ini untuk berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Lukas 22-40. Kata pencobaan atau perasmus dalam bahasa Yunani merupakan kata yang sama untuk menggambarkan realita Yesus yang digoda oleh setan di Padanggurung. Lukas 4 ayat 2. Kisah Yesus yang berada di Bukit Zaitun pada malam hari mengingatkan kita juga akan kisah seorang raja yang berdoa di bukit ini pada malam hari. Raja ini tidak lain adalah Raja Daud sendiri. Pada 2 Samuel bab 15 diceritakan bagaimana Daud meninggalkan Yerusalem menuju Bukit Zaitun setelah anaknya Absalom melakukan pemberontakan dengan bantuan penasihat kepercayaan Daud sendiri yang bernama Ehitofel. Daud kemudian menuju Bukit Zaitun disana dia berdoa dan menangis. Dari sini kita bisa melihat paralel antara Raja Daud dan Yesus. Raja Daud dikianati penasihat kepercayaannya Absalom. Yesus dikianati salah satu muridnya Judas Iskariot. Raja Daud keluar dari Yerusalem menuju Bukit Zaitun. Yesus keluar dari Yerusalem menuju Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun Raja Daud berdoa dan menangis. Di Bukit Zaitun Yesus berdoa dan menghadapi sakratul mautnya. Satu tokoh lain di perjanjian lama yang berada di sebuah taman dan menghadapi godaan adalah tidak lain Adam. Jika kita bandingkan antara Yesus di taman Getsemani dan Adam di taman Eden kita juga akan menemukan persamaan. Tetapi lebih dari itu perbedaannya juga sangat signifikan. Adam berada di taman Eden saat dia bersama Hawa digoda oleh sang ular. Yesus berada di taman Getsemani saat dia berhadapan dengan ujian dari sang jahat. Tentu perbedaannya adalah sementara Adam jatuh di dalam dosa untuk mewujudkan ambisi dan keinginan pribadinya menjadi sama dengan Allah. Yesus dengan tegas menolak godaan setan dan menyatakan bahwa kehendak Allah Bapalah yang terjadi di dalam hidupnya. Adam lama jatuh dalam dosa namun Yesus sang Adam baru setia dan menang. Hal yang menarik adalah bahwa Yesus tidak hanya menjadi antitesis atau kebalikan dari Adam yang lama. Tetapi juga Yesus ikut menanggung konsekuensi-konsekuensi dari dosa Adam yang lama. Mari kita simak saat Yesus menderita dan wafat di salib. Pertama, Yesus ditelanjangi. Tentu ini mengingatkan kita akan kisah Adam dan Hawa yang menyadari diri mereka telanjang setelah mereka melakukan dosa. Kedua, Yesus disalib di kayu salib. Hal ini membawa kita pada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang disentuh oleh Hawa dan kemudian buahnya dimakan oleh Hawa dan Adam. Ketiga, Yesus menetaskan keringat seperti darah. Ini merujuk pada salah satu konsekuensi dosa Adam. Tuhan bersabda kepada Adam, Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Keempat, Yesus dimakotai duri. Ini menunjuk pada salah satu konsekuensi dosa Adam. Saat Tuhan Allah bersabda kepada Adam, Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Kelima, Yesus wafat di salib. Ini berbicara tentu tentang konsekuensi paling berbahaya dari dosa Adam. Yakni kematian. Kepada Adam, Allah bersabda, Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau lah akan kembali menjadi debu. Dan keenam, Yesus dikuburkan ke dalam sebuah kubur baru. Ini mengingatkan kita akan dosa Adam yang menyebabkan tanah terkutuk. Allah bersabda kepada Adam, Terkutuklah tanah karena engkau. Selain hal-hal ini ada detail kecil yang menarik yang sering luput dari perhatian kita. Inji Lukas mengatakan bahwa Adam Malekat hadir untuk menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 43. Kehadiran Malekat ini diceritakan saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dikatakan bahwa Adam Malekat Kerubim yang ditugaskan Allah untuk menjaga pintu gerbang Taman Eden. Kejadian 3.24 Yesus yang taat menjalankan kehendak Bapak namun tetap setia dalam menanggung konsekuensi-konsekuensi dosa Adam. Menghasilkan buah-buah penebusan dan membalikan kutuk Adam. Saat Adam tidak taat dan berdosa, dia membawa Hawa dan semua umat manusia keluar dari Taman Eden. Yang menjadi lambang dari perpisahan kita dengan Tuhan. Yesus sementara itu membawa penjahat yang bertobat dan juga seluruh keluarga manusia kembali ke Firdaus. Lukas 23 ayat 42-43. Firdaus sendiri berasal dari kata Yunani, Paradeisos yang kurang lebih berarti Taman. Tentu ini merujuk pada Taman Eden. Apa yang telah Adam rusak, sekarang Yesus pulihkan. Apa yang Adam telah hilangkan, sekarang Yesus menangkan kembali. Demikianlah kata kese kita edisi khusus persiapan pekan suci. Dan tentunya jangan lupa bagi teman-teman yang ingin memberi komentar ataupun pertanyaan, silahkan ditulis di kolom di bawah di chat. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe pada channel ini dan juga jangan lupa tandakan loncengnya agar mendapatkan kata kese-kata kese berikutnya. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin.